Nah, ini dia nih, beban terbesar untuk seorang Master of Ceremony. Mau tau gak apa? Dulu, klien-klien saya tuh selalu menghampiri saya sebelum event. 20 menit sebelum event, dia dateng. Stan, counting on you, bro. Dia tepuk bahu saya. Yang lucu ya? Waduh, begitu denger kata yang lucu ya, langsung gitu. Beban begitu berat. Udah harus mikirin script, udah harus mikirin rantai acara, udah harus mikirin apa yang mau diomongin, udah harus mikirin poin satu ke poin dua. Disuruh lucu lagi. Padahal lucu itu kan bukan suatu hal yang gak dirancang, berat gitu loh. Nah, ternyata saya tahu bedanya antara joke telling, joking, dan be humorous. Jadi, dua hal yang berbeda. Jadi, yang dibutuhkan dari seorang MC adalah bukan joke telling, tapi menjadi pribadi yang lucu, humorous. Mereaksi suatu hal berdasarkan sense of humor dia. Bukan bercerita tentang kelucuan. Karena joke itu, kalau gak berhubungan dengan topik atau acara yang dibawain, itu juga meaningless. Jadi, lebih baik seorang MC melatih sense of humor-nya. Be humorous, not joke telling, kalau Anda gak nyaman ya. Kecuali Anda seorang stand-up comedian, boleh. Tugas Anda membuat mereka lucu dan memaksakan itu harus lucu. Tapi, MC as a whole part, Anda cuma harus menjadi pribadi yang sensitif terhadap sebuah bercandaan, asik membuat cair suasana. Itu yang dibutuhkan menjadi seorang MC. Ya, gimana? Lucu gak? Emang gak lucu? Gimana komentar kamu? Tunggu di kolom komen, try that, and let me know.